Di awal episode, D memperlihatkan Janajep yang sedang berbicara dengan Wiganda. Janajep tahu Wiganda memanfaatkan Onin untuk memaksa dokter Anirud menceraikannya. Namun Janajep ingin memberitahu satu hal. Dia khawatir trik Onin akan merusak reputasi Wiganda. Karena hari ini, Onin sendiri yang menempel fotonya di mobil kakaknya untuk merebut dokter Anirud dari Wiganda. Wiganda juga sedang berpikir bagaimana caranya untuk kembali bebas tanpa ada kerugian apapun. Lalu, tiba-tiba Wiganda mendapatkan telepon dari seseorang. Wiganda tanpa khawatir, scene beralih saat Onin memasang kamera CCTV di kamarnya Wiganda. Tiba-tiba, Ruth masuk dan bertanya apa yang Onin lakukan. Sontak, Onin kaget dan ketakutan. Onin langsung menyuruh Ruth untuk menuangkan anggur untuknya. Ruth yang curiga terus meminta Onin untuk menjawab pertanyaannya. Dia curiga di dalam handphonenya Onin ada sesuatu yang rahasia. Onin canggung, tidak ada apa-apa. Hanya temannya yang mengajaknya pergi ke pesta, tapi dia sudah bilang bahwa dia tidak punya waktu. Ruth tampak tidak percaya dan meminta Onin untuk memperlihatkan ponselnya. Bagaimana jika Onin tidak mau memberikannya? Jika Onin tidak memberikannya, itu berarti Onin mengakui bahwa ponsel Onin ada rahasia yang tidak ingin Ruth tahu. Onin menyetujuinya, tapi agar adil, Ruth juga harus memperlihatkan ponselnya padanya. Lalu Ruth pun keluar. Onin heran kenapa Ruth kabur saat Onin ingin juga memeriksa handphonenya. Ruth tidak kabur, hanya saja ponselnya masih mengisi daya. Ruth pun memberikan ponselnya, tapi Onin juga harus membiarkan Ruth melihat ponselnya. Onin ketakutan dan menanyakan lagi apa Ruth yakin mau memperlihatkan ponselnya padanya. Ruth merasa Onin hanya mengulur waktu agar Ruth tidak memeriksa handphonenya. Onin sudah melihatkan tidak ada yang bisa mengalahkannya, karena Onin tidak mungkin bisa mengalahkannya. Onin kesal dan memberitahu bahwa Ruth tidak terlalu memahaminya. Tapi menurut Ruth, Oninlah yang tidak memahaminya. Dia melihat Onin salah paham karena mengira dia pindah ke apartemen karena Onin. Dia pindah ke sini karena dia mau Wiganda melihat bahwa tidak ada orang yang bisa memaksanya. Bahkan istri yang merupakan profesor juga tidak bisa. Ruth kesal, jadi berarti Ruth ingin mengatakan bahwa Kak Wiganda yang merupakan profesor pun tidak bisa mengendalikan Ruth. Apalagi Onin yang bukan siapa-siapa. Ruth hanya diam saja. Dia pun menuangkan anggur, memberikannya pada Onin dan menyuruh Onin untuk jangan tinggal di sini dan tidur di rumah saja setelah minum anggur. Tapi Onin tidak terima diusir oleh Ruth. Ruth menyangkalnya dia pindah dari rumah ke apartemen karena tidak ingin merusak reputasi Wiganda. Karena jika reputasi Wiganda rusak, dia juga akan terbebani. Onin mengaluh Ruth yang tidak peduli dengan perasaan Onin. Setelah mendapatkannya, lalu membuangnya begitu saja. Ruth beralasan, jika Onin ingin mengalahkan dokter Wiganda, maka Onin harus berpikir dewasa. Tapi jika Onin tidak bisa, maka lakukan yang seperti dia katakan. Onin pun tampak sangat kesal. Setelah itu, Ruth masuk ke kamarnya dan mendapati kamera CCTV di pot kecil yang Onin letakkan. Ya, ketahuan deh. Lalu tiba-tiba Ruth menerima telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa Ruth pindah dari rumah ke apartemen bersama Onin. Hmm, siapa ya itu? Scene beralih, pen yang datang ke rumah Wiganda dalam keadaan mambuk. Dia mencari-cari Wiganda, tapi tidak ada. Kemudian, Juan keluar dan memberitahu bahwa nyonya Wiganda keluar dan belum kembali. Lalu, pen menelpon Wiganda dan menanyakan Wiganda pergi kemana. Wiganda hanya menjawab, dia sedang pergi dan menyerupin untuk menunggunya di rumah. Juan berpikir, mungkin kanyonya mencari Tuan ke apartemennya. Dan yang mendengar itu pun penasaran dengan apa yang terjadi. Juan pun memberitahu bahwa Wiganda pergi mencari Tuan Ruth ke apartemennya. Dan memaksa Juan untuk memberitahunya di mana Tuan Ruth dan Onin. Juan juga tidak tahu, jika dia tahu dia tidak akan diam saja seperti ini. Dia akan pergi memukul dan menampar Onin. Tapi, pastinya nyonya-nyonya tidak akan mengejinkannya. Pen menyeru Nuwan untuk pergi saja tanpa Onin tanpa sepengatuan Wiganda. Orang seperti Wiganda terlalu memikirkan martabatnya. Namun, orang seperti mereka tidak punya martabat. Pen juga sebenarnya sudah tidak tahan dengan Onin yang bermuka tebal itu. Lalu, Pen bertanya apa yang Wiganda katakan pada Nuwan. Nyonya Wiganda menyeru Nuwan untuk bersabar. Sekarang adalah waktunya Onin. Onin merasa dia telah mendapatkan Tuan Ruth. Tapi, Onin lupa bahwa orang seperti Tuan Ruth tidak akan membiarkan wanita manapun mengontrolnya. Tidak lama lagi, dua orang akan bubar. Setelah itu, Pen ke kamarnya Wiganda. Dia menata foto pernikahan Wiganda dan juga Ruth. Setelah itu, dia pergi ke lemari bajunya Ruth dan juga Wiganda. Pen sempat mencoba pakaian Wiganda. Lalu Wiganda tiba di rumah. Dia melihat ada anggur dan gelas bekas Pen meminumnya. Nuwan memberitahu Wiganda apakah Wiganda pergi mencari Tuan Ruth. Vi tidak menjawabnya dan menanyakan Pen temannya. Nuwan menjawab ada di kamarnya Wiganda. Pen yang masih di lemari Wiganda tampak membuka laci dasi Ruth dan mencobanya. Saat Wiganda memanggilnya, Pen dengan cepat memasukkan dasi itu ke bajunya. Wiganda heran Pen ada di lemarinya. Pen beralasan dia hanya mabuk dan mencari Wiganda. Dia hanya ingin meminjam piyamanya Wiganda dan tidur di ruang tamu. Vi tidak enak pada suami Pen jika Pen menginap di rumahnya. Pen kesal tidak ingin mengungkir tentang suaminya. Pen meminta Wiganda agar dia bisa menginap di sini semalam saja. Wiganda pun mengizinkannya. Saat Wiganda hendak mengambilkan baju untuk Pen, dia heran pakaiannya tidak tertata dengan rapi. Pakaiannya tidak digantung sesuai urutan. Wiganda berpikir mungkin Nuwan yang melakukannya. Wow, sebegitu hafalnya Wiganda dengan urutan pakaiannya. Lalu Pen menanyakan apakah Wiganda keluar mencari Ruth. Apakah Wiganda sudah menemukannya? Tapi Wiganda sebenarnya tidak pergi mencari Ruth. Tiba-tiba Nuwan datang dan bertanya wanita yang nyonya bawa pulang harus diatur untuk tinggal di mana. Dan heran siapa yang Wiganda bawa pulang. Ternyata Wiganda membawa pulang Nudi yang tampak berantakan. Flashback, ternyata saat Nudi sedang makan di apartemennya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintik. Saat Nudi membukanya, itu adalah pamannya. Nudi kaget pamannya datang ke sini. Pamannya beralasan dia baru kembali dari rapat di luar kota dan dia datang untuk membawakan cemilan untuk Nudi. Pamannya ingin masuk, tapi Nudi tidak mengizinkannya. Pamannya memaksa Nudi untuk masuk, tapi Nudi bersikeras tidak mengizinkannya. Tapi apadah ya, kekuatan pamannya lebih besar dan berhasil masuk. Nudi memohon agar tidak disakiti. Dia adalah keponakannya. Tapi pamannya tidak pernah melihat Nudi sebagai keponakannya. Dia pun menawarkan Nudi untuk tidak melawan. Dia akan memberikan rumah yang besar, mobil, dan uang setiap bulan. Nudi tidak perlu bekerja lagi, hanya perlu menemaninya. Nudi tetap melawan dan memohon untuk tidak melakukannya, tapi pamannya tidak mau berhenti dan memperkosanya. Nudi berusaha melawan dengan menarik rambut Jendral Tagende sampai tercabut. Jendral yang kesekitan mendorong Nudi, tapi Nudi dengan cepat mengambil bengkai fotonya dan memukulnya di kepala Jendral. Jendral pun pinsol dengan pukulan itu. Saat Nudi hendak melarikan diri, dia ingin memastikan apakah Jendral Tagende itu sudah mati. Tapi tiba-tiba Jendral menarik kakinya dan mencekiknya. Nudi pun mendorongnya lalu keluar. Lalu Nudi menelpon Wiganda. Wiganda buru-buru pergi ke apartemennya, dan Wiganda keluar sambil menangis dengan hanya memakai baju tidur. Wiganda memeriksa leher Nudi yang ada bekas cekikan Jendral Tagende. Wiganda terus menangis meminta pertolongan Wiganda. Wiganda menenangkan Wiganda, dia datang untuk menyelamatkan Wiganda. Lalu Wiganda menyuruh Nudi untuk tunggu dia di sini, dia akan memeriksa kamar Wiganda. Wiganda mendapati kamarnya Wiganda berantakan. Wiganda pun menelpon temannya yang anggota polisi untuk membantunya mengumpulkan bukti yang di situ ada bekas darah dan rambut Jendral Tagende yang dicabut Nudi. Nudi menangis dan khawatir Paman dan baby-nya akan menyusulnya ke rumah Wiganda. Tapi Wiganda meyakinkan Nudi, Paman dan baby-nya tidak akan bisa datang ke sini. Wiganda meminta Nudi untuk membereskan kamar dan pakaian untuk Nudi karena untuk sementara Nudi akan tinggal di rumah bersamanya. Nudi berterima kasih pada Wiganda. Saat di kamar, Pen protes pada Wiganda yang diem saja melihat Oni membawa pergi Tuan Ruth tapi malah membawa pulang anak itu. Pen curiga Wiganda punya rencana lain dengan memanfaatkan Nudi agar Nudi memikah Tuan Ruth untuk pulang. Wiganda tidak mengharapkan perkataan Pen karena Pen sudah mabuk. Menurut Wiganda, perkataan Pen itu keterlaluan. Wiganda tidak sejahat itu. Nudi ada masalah. Dia adalah wanita seperti kita. Kita tidak seharusnya memanfaatkan dia yang juga seorang wanita. Pen pun meminta maaf. Dia hanya mengkhawatirkan Wiganda. Wiganda menyuruh Pen untuk tidak khawatir. Dia membantu Nudi tidak sepihak. Nudi juga telah membantunya di waktu yang tepat. Pen mempertanyakan apa maksud Wiganda bahwa Nudi membantu dia di saat yang tepat. Sementara itu, di rumah Onin, dia terduduk kesal mengingat perkataan Wiganda tentang Ruth yang suka terus berganti wanita. Dia juga kesal teringat saat Ruth menyuruh Onin untuk tinggal di apartemennya bersama karena alasan dia pindah ke apartemen bukan untuk membawa wanita lain tinggal bersamanya. Tapi agar repotasi Wiganda tidak rusak karena dia juga akan terbebani. Lalu tiba-tiba Jane Ajeb menelponnya tapi Onin terus mematikannya. Tidak menyara, Jane Ajeb menelpon pembantunya untuk bicara dengan Onin. Onin heran dari mana Jane Ajeb tahu nomor ponsel pembantunya. Pembantunya memberitahu kemarin lalu Jane Ajeb datang dan mengaku suami Onin. Dan dia meminta nomor ponselnya. Onin dengan kesal menjawab telpon Jane Ajeb. Jane Ajeb mengejek Onin yang bahagia karena meniduri suami orang. Onin dengan kesal menyuruh Jane Ajeb untuk tidak mengganggunya lagi jika tidak punya kerjaan lebih baik ambil pisau dan mati saja. Jane Ajeb hanya tertawa mendengar Onin yang terdengar sangat kesak. Dia memanasi Onin yang akan segera kalah. Meru telah menipunya. Pria juga tidak bodoh yang satu adalah wanita sembarangan yang sudah janda. Maksudnya Onin. Yang satu adalah profesor. Bahkan pria bodoh sepertinya juga tahu harus memilih wanita seperti apa yang akan dia pilih. Jane Ajeb menawarkan diri. Jika Onin kesepian, Onin boleh mencarinya. Onin tertawa. Onin berpikir Jane Ajeb masih mencintainya dan tidak bisa melepaskannya. Tapi Jane Ajeb malah mengatakan. Dia boleh datang padanya bukan untuk tidur. Tapi untuk mengambil kipas angin. Untuk mengeringkan tubuh Onin yang terbakar nafsu. Mendengar itu, Onin sangat kesal sampai melempar ponsel pembantunya. Onin bertekad tidak akan membiarkan orang lain mencapakannya begitu saja. Selama kemudian, Onin menemui sahabatnya Nari untuk meminta bantuannya menyelidiki kartu apartemen yang dibirkan Wiganda. Nari bekerja di bidang media sosial, seharusnya bisa menyelidikinya. Nari curiga, ini adalah kartu apartemen milik dokter Anirut. Apakah Onin curiga dokter Anirut memiliki wanita lain dan Onin ingin ke sana? Onin membenarkannya, dia ingin tahu siapa wanita yang Ruth sembunyikan. Menurut Nari itu begitu rendahan. Sejak dia mengenal Onin, selalu hanya pria yang mengejarnya. Namun sekarang, demi seorang wanita, Onin malah mengejar pria. Onin tampak kesal mendengarnya. Lalu, Nari mau Onin berpura-pura bodoh dan bersikap cuek seperti dokter Wiganda. Membiarkan Ruth pergi dengan wanita lain. Nari memberikan saran bahwa Onin harus mempostingnya di media sosial dan biarkan wanita lainnya keluar. Biarkan mereka tahu bahwa dokter Anirut adalah milik Onin. Onin pun setuju, itu bisa memberitahu orang-orang bahwa dokter Anirut adalah miliknya. Juga bisa mempermalukan dokter Wiganda. Saat mereka pergi, ternyata Jan Ejep diam-diam menguping pembicaraan mereka berdua. Langsung saja Jan Ejep memberitahu Wiganda tentang rencana Onin dan temannya itu. Wiganda tahu tentang rencana Onin dan temannya itu. Wiganda berterima kasih pada Jan Ejep karena sudah memprovokasi Onin agar melakukan sesuatu dengan temannya itu. Jan Ejep heran dari mana Wiganda tahu. Jan Ejep memprovokasi Onin dan Onin menemui Nari. Orang seperti Onin seharusnya tidak punya banyak teman yang akan memberinya ide untuk hal seperti ini. Wiganda yakin teman itu pasti waranari. Dia sudah tahu sejak melihat teman Onin di pesta rumah Nyonya Waiwan. Nyonya Waiwan memiliki banyak saham di perusahaan media. Dia tahu jelas sifat dokter Anirut. Juga memahami sifat Onin dari Jan Ejep. Kemarin Jan Ejep baru memberitahu bahwa Onin berani memberitahu kakaknya tentang urusannya. Onin pasti bisa melakukan hal-hal yang lebih keterlaluan. Kalau begitu Wiganda sudah tahu apa yang akan terjadi dan tinggal menunggu hasilnya. Tidak ada wanita yang mau membiarkan suaminya tinggal dengan wanita lain. Kemudian berpura-pura cuek. Tidak ada wanita yang mau menghabiskan sisa hidupnya dengan pria yang mengkhianatinya. Jan Ejep penasaran apakah Wiganda yakin bisa menghadapi kedua orang itu. Wiganda yakin dia tidak akan kehilangan apapun. Menurut Jan Ejep, mereka tidak bisa mengendalikan media sosial. Tapi melihat kepercayaan dari Wiganda, Jan Ejep jadi curiga. Ada yang membantu Wiganda dari belakang dan orang itu sangat berkuasa bisa menekan media. Siapa ya? Ada yang bisa tebak? Lalu lama kemudian Wiganda tiba di rumah sambil membawakan pakaian dan pelengkapan untuk Nudi. Nudi kaget dan juga berterima kasih. Lalu Nudi pun mengatakan dia ingin pindah saja. Dia khawatir jika pamannya tahu dia ada di sini. Pamannya akan ke sini dan akan merepotkan Nuna Wiganda. Wiganda mengerti Nudi. Wig juga pernah di posisi Nudi saat ada masalah bukan langsung berpikir menyelesaikannya melainkan menghindar. Masalah seperti sebuah gembok. Setiap gembok hanya bisa dibuka oleh satu kunci. Bahkan jika kita menggunakan ratusan kunci, jika bukan kunci yang tepat maka tidak akan bisa membuka gembok simpul di hati kita. Menyelesaikan masalah harus dari akarnya, bukan menghindari masalah. Lalu tiba-tiba Nuan datang dan memberitahu dia sudah menyiapkan tiga piring untuk makan siang. Dan tak lama kemudian, ayah dan ibunya Wiganda tiba di rumah untuk makan siang bersama. Ayahnya menanyakan aneh Ruth yang tidak makan bersama. Wiganda memberitahu ayahnya bahwa Ruth sudah tidak tinggal di sini. Ibunya pun bertanya apakah Ruth dan Wiganda bertengkar. Lalu Nuan datang dan bertanya apakah dia sudah bisa menyajikan nasi. Wiganda menyuruh Nuan untuk menyajikan nasi dan duduk untuk makan bersama. Nuan heran dan bertanya-tanya. Ibunya protes bagaimana bisa pembantu makan bersama dengan majikan. Wiganda menjelaskan orang luar mungkin hanya menganggap Nuan sebagai pembantu. Tetapi di rumah, status Nuan hampir sama dengannya. Ayahnya pun kaget, kenapa begitu? Wiganda memberitahu bahwa Ruth tinggal di luar dengan wanita lain. Tapi di rumah dia tidak sendiri karena dia ditemani oleh wanita lain, Ruth. Ayahnya kesal dan tidak selera makan lagi. Wiganda memberitahu ini sudah membuat ayahnya tidak bisa makan. Bagaimana dengannya? Dia harus hidup seperti ini setiap hari. Saat dia bangun setiap pagi, dia harus berhati-hati. Tidak tahu apakah suaminya tidur dengan wanita lain lagi. Bahkan sebelum tidur, dia akan mencubi dirinya sendiri dan melihat apakah dia masih bisa merasakannya atau dia sudah sakit sampai mati rasa. Wiganda tidak meminta apapun. Dia hanya memberitahu ayah dan ibunya agar mempersiapkan mental. Karena setelah ini, semua urusan rumah tangga ini sudah bukan hanya urusan keluarga saja. Ayahnya heran apakah Wiganda akan menyebarkan masalah rumah tangganya ke orang lain. Bukan dia, melainkan wanita yang lain. Dia ingin menduduki posisi istri sah dan menggantikannya. Ayah dan ibunya kaget mendengar itu. Ibunya bertanya siapa wanita itu. Wiganda menjawab itu adalah Oninde sudah bilang pada ayah dan ibunya Ruth membiarkannya tinggal di rumah mereka tapi ayahnya malah menyuruhnya bersabar. Dia tidak tahu wanita itu akan posting apa di media sosial. Mungkin itu video Ruth bersamanya. Jika ayahnya tidak percaya, tanya saja pada Nyonya Waiwan. Ayahnya tahu Nyonya Waiwan memiliki saham di beberapa perusahaan media. Ibunya khawatir jika wanita itu benar-benar posting fotonya di media sosial, Wiganda akan bagaimana? Wiganda tahu maksud ibunya apakah Wiganda akan malu dan sedih. Semalu dan sesedih apapun dirinya, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa karena ayahnya menyuruhnya untuk terus bersabar dan hidup bersama dokter Anirut. Ayahnya merasa Wiganda menyendirnya. Tapi Wiganda menyangkalnya dia tidak menyendir ayahnya. Dia berharap gelar profesor ini bisa melindunginya dan bisa membuat semua orang menyukainya. Namun dia merasa tidak ada orang yang melindunginya, bahkan keluarganya sendiri. Wiganda berterima kasih karena ayah dan ibunya bisa datang untuk makan bersama hari ini. Nyonya yang berdengar itu pun tampak sedih juga. Di sisi lain, Onin dan Nari tiba di apartemen Ruth. Onin memberitahu rencananya. Dia akan naik dan mengajak Ruth untuk pergi bersama dan Nari harus merekam videonya saat keluar dari kamar dan pergi bersama Ruth. Nari pun mengkiakannya. Di sisi lain, ayah dan ibunya Wiganda tiba di rumah. Ibunya sangat khawatir jika wanita itu memposting sesuatu di media sosial dan membuat semua orang tahu bahwa Ruth mengkhianati Wiganda. Bukankah harus dipikirkan lagi, mana yang mau dipilih antara kehidupan anakmu atau reputasimu? Apakah ini adil? Untuk menutupi kesalahanmu, kamu membiarkan anakmu hidup dengan pria tidak bermoral. Sementara itu, di rumah Wiganda sangat berharap dia bisa menyelesaikan kesulitan ini dan bebas dari lelaki tidak bermoral itu. Selama kemudian, Ruth tiba di rumah ayah dan ibu Wiganda. Ibunya menyapa Ruth dengan wajah daftar dan memberitahu bahwa ayah sudah menunggunya di kantornya. Ruth pun langsung ke kantor ayah Wiganda. Ayah Wiganda basa-basi menanyakan bagaimana pekerjaannya. Ruth menjawab sedikit sibuk, dia harus membuat soal ujian. Ayah Wiganda menyendir sibuk sampai tidak pulang. Ruth tahu Wiganda yang mengadukannya. Tapi ayahnya malah memberitahu bahwa Wiganda tidak mengatakannya, tapi dia bisa melihatnya. Selama ini, dia berusaha menahan diri untuk tidak menyelidiki hal ini. Tapi dia tidak bisa berpura-pura, tidak tahu apa-apa. Langsung saja ayah Wiganda menyuruh Ruth untuk bercerai dengan Wiganda. Ruth pun sangat kaget mendengar itu dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax